Peluang kita mendajari negara maju itu ada dalam 13 tahun ke depan. Ini disampaikan oleh para pakar, dalam negeri maupun luar, kesempatan kita itu hanya ada... Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, menyampaikan pidato berapi-api di hadapan relawannya dalam puncak musyawarah rakyat Musra. Indonesia di Istora Senayan, Minggu, tanggal 15 Mei tahun 2023. Jokowi berbicara soal kriteria pemimpin yang diinginkan rakyat hingga soal kesempatan Indonesia menjadi negara maju. Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan Indonesia membutuhkan pemimpin yang dekat dengan rakyat dan berani. Jokowi mengatakan bahwa rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani, yakni pemberani demi kepentingan rakyat. Jokowi juga bercerita soal Indonesia yang digugat oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO soal ekspor bijih nikel. Kepala negara Indonesia tersebut mengingatkan bahwa Indonesia takkan berhenti ketika digugat oleh negara lain. Oleh karena itu, Jokowi berpesan kepada penerusnya kelak, agar tidak takut bila digugat oleh negara lain. Pen luar, kesempatan kita itu hanya ada di 13 tahun ke depan ini. Karena bonus demografi kita akan muncul di tahun 30-an. Dan dalam sejarah peradaban negara-negara yang saya lihat, memang kesempatannya hanya sekali dalam sejarah sebuah peradaban bangsa. Begitu kita keleru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Oleh sebab itu, sekali lagi, pemilih pemimpin di tahun 2024 ini sangat krusial. Sangat penting sekali. Harus tepat dan benar. Oleh sebab itu, saya bolak-balik menyampaikan, jangan gerusak-gerusuk, jangan tergesa-gesa. Karena begitu keliru, kita tidak bisa minta kembali lagi. Tidak bisa. Sekali lagi. Dan sekarang kita tahu keadaan dunia, ketidakpastian global, sampai diperkirakan sampai 5-10 tahun yang akan datang, itu akan masih terjadi. Sehingga sekali lagi, nahkodanya itu harus nahkoda yang pemberani, berani mengambil risiko untuk kepentingan negara ini, untuk kepentingan bangsa ini.